Salam Rahayu, 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 Sahagung, Tumadi Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara mengisi hudam pendamping pada benda-benda tertentu hidup ataupun benda mati Nah disini saya bongkar tata caranya samban bisa praktekkan bisa diuji di rumah sendiri-sendiri sesuai dengan tata cara yang saya sampaikan Sebagai contoh kita ingin mengisi benda antik ataupun gelang atau apa gitu contohnya Nah disini samban pegang gelang ini mau samban hawanya apa? Hawa yang dingin atau hawa yang panas Kalau hawa yang panas samban pegangnya dengan tangan kanan Ini karena tangan kanan itu hawanya panas Kalau tangan kiri itu hawanya dingin Nah disitu di saat samban pegang atau samban gini kan Atau bisa ditaruh di air Di gelas Ini dimasukkan gelas bersama air Nah kita pegang gelasnya itu Nah disitu samban fokus dengan gelas itu Dan samban bayangkan apa yang ingin samban masukkan disini wujudnya apa Harimau Atau kucing Tidak apa Sampan wujudkan sampai samban bayangkan itu benar-benar nyata Benar-benar nyata Seperti samban memegang bayangan itu Sampan di tangan ini samban seperti memegang Nah ini samban bayangkan Yang ingin samban masukkan itu sudah samban pegang Setelah samban benar-benar merasa megang Apa yang samban angan-angan ini Masukkan ke Benda ini dengan pernafasan hidung Buang Nah ini buang Pernapasan hidung dan ini Nah Gitu Atau bisa dengan simpel gini Ini samban bayangkan Sampan ingin masukkan apa Atau Gajah atau apa Jangan bayangkan Tarik nafas Simpen Bayangkan Setelah benar-benar bayangan itu nyata Keluarkan lewat hidung Hentakkan ke benda ini Nah ini Jadi nanti Akan ada energinya Kalau Pengen ngetes Sampan suruh Yang pegang ini orang yang Ahli tenaga dalam Ahli energi Itu nanti dia akan merasakan Sebenarnya simpel Itu Namanya Kodam pendamping Itu Hasil Dari Penciptaan kita Dari rasa dan pikiran Kita Akhirnya kita masukkan ke Benda tersebut Sebenarnya itu kuncinya Untuk mengisi Kodam Nah ini nanti Kalau ketemu orang-orang yang Biasa melihat Kodam Biasa melihat Ini Sampan akan terlalu dirasakan Energi Sampan yang Sampan cipta Sampan masukkan disitu Tadi Akan dirasakan Jadi jangan heran Kalau Ada penerawangan Kodam Pengisian Kodam Karena mereka itu Bermainnya Di alam puasada Nangan-ngangan Contoh Sampan Dibatnya Di trauma Kodam Sampan itu Macang Mas Coba Sampan Tanya Sebelah mana Macannya Belakang Sampan Mana Kalau Saya Tidak Melihat Itu Di belakang Sampan Itu Yang Bisa Melihat Yang Saya Sendiri Yang Punya Kok Nggak Bisa Ngelihat Kok Sampan Yang Nggak Punya Kok Bisa Ngelihat Itulah Permainan Halusinasi Ataupun Anan-angan Seakan-akan Hanya Orang Yang Menguasai Itu Yang Bisa Melihat Tetapi Di Saat Dia Menerang Orang Lain Orang Lain Harus Ikuti Itu Sampan Kan Terbawa Suggesti Kalau Sampan Iya Mas Terbawa Suggesti Dan Akhirnya Nanti Sampan Merasa Punya Apa Yang Disebutkan Itu Tadi Ini Cara Ngisinya Saya Bongkar Sebenarnya Makanya Kudang Mendamping Itu Sebenarnya Hasil Dari Daya Fikir Kita Penciptaan Kita Sampan Bisa Nisi Apa Saat Sampan Satu Punya Keyakinan Satukan Rasa Dan Pikiran Sampaian Ciptakan Dan Masukkan Sudah Selesai Itu Semoga Bermanfaat Buat Panjenengan Dan Jangan Heran Di Saat Di Luar Banyak Yang Memburu Ilmu Ilmu Seperti Ini Jadilah Spiritual Yang Terdas Salam Rayu 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 Sagung Tumati